Intro Oke pada pembahasan kali ini berkaitan dengan soal tentang bidang miring Diketahui sebuah kaya F dikerjakan pada balok bermasa M sama dengan 4 kg Untuk mendorongnya mendaki sebuah bidang miring Ditunjukkan pada gambar berikut Dimana masanya 4 kg kekuasa untuk mendorong BPN F sama dengan 6 N Dan tinggi bidang miring H sama dengan 3 meter Ditanyakan berapa jarak D atau panjang bidang miring Nah sebelum mengerjakan soal ini Kita harus mengalami apa yang dimaksud dengan bidang miring Bidang miring adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat beban dengan lintasan miring Nah di dalam bidang miring terdapat keuntungan mekanis pada bidang miring Nah nilai ini merupakan nilai perbandingan antara berat beban dengan kaya kuasanya atau kaya pendorongnya Atau juga merupakan perbandingan antara panjang lintasan bidang miring dengan tinggi bidang miringnya Nah secara matematis Rumus dari bidang miring kita bisa tulis sebagai berikut ya Dimana Kita peroleh dari kali silang antara rumus dari keuntungan mekanis W dikali h sama dengan f kali s Nah pada konteks soal ini Kita sesuaikan dengan variabelnya ya Jadi W kali h sama dengan f kali d Jadi Panjang bidang miring disini Ditulis sebagai t ya Nah kita ingin mencari berapa nilai dari t tersebut Maka rumusnya t sama dengan W kali h per f Oke Kemudian kita bisa menghitungnya Dengan konstruktusi data yang diketahui Sama dengan W itu merupakan masa Dikali dengan gravitasnya ya Kemudian dikali dengan h dibagi dengan F nya Masanya Sama dengan 4 Kemudian dikali percepatan gravitasi 10 Dikali tinggi bidang miring Sama dengan 3 Dibagi dengan gaya dirungnya Sebesar 6 m Dan kita bisa menghitungnya 3 dibagi 6 Doa nya berarti 2 ya 4 dikali 10 itu 40 40 Dibagi 2 Sama dengan 20 Jadi diperoleh bahwa nilai t Atau panjang bidang miring Sama dengan 20 m Selamat menikmati 08.9.18 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!